Halo semangat pagi teman Toyota Kembali lagi di channel saya Reza Prawira, salesman dari Auto2000 Cabang Permata Hijau Saya ucapkan terima kasih untuk teman Toyota yang sudah klik video ini Oke, di video kali ini kita akan Ulas Toyota Alphard Tipe 2500cc G Improvement 2021 Nah, jadi di 2021 dia Mengalami Beberapa item Improvement, nah itemnya Apa aja? Ikuti terus videonya Sampai selesai Oke Untuk Alphard ini dia sudah Stop import Dari Jepang Per Oktober 2021 Kemarin, jadi untuk stoknya Dia udah gak Banyak lagi ya, jadi buat teman-teman Yang mau order Alphard Tipe G ini bisa Hubungi saya Yang saya sertakan Di deskripsi nanti kontaknya Nah, dia akan mulai Supply lagi Di bulan Maret 2022 Oke Kebetulan warna eksteriornya Adalah warna hitam Warna hitamnya Dia solid Tidak Metallic Oke Alphard ini Jadi Salah satu MPV Premium Yang paling naris Di Indonesia Nah, untuk lampu utamanya Dia udah menggunakan Projector Dual Projector LED By Beam Dan dia udah ada Lampu DRL Dan model Lampu Sainnya Dia udah Sequential Dia nanti Jalan gitu ya Sama kayak di Lexus Kemudian Foclame nya juga udah LED Nah, dia model grillnya Sama Dengan Improvement 2020 Dia gak ada perbedaan Dan ini dia Tampilan dari Depan Untuk velg Dia menggunakan Velg Alloy Wheel 18 inci Machining Dengan profil ban 235 50 R18 Di sisi samping Dia Sudah ada Kamera Dia untuk Membantu Citra 360 Nantinya Dan udah Auto-folding Untuk Akses Smart Entry Juga sudah ada Di pintu sebelah kiri Untuk pintu Baris keduanya Dia modelnya Electric Sliding Door Dan Untuk Velg belakang Profil Bannya juga sama 235 50 R18 Dan sudah menggunakan Disc Brake Tangki bahan bakar Ada di sebelah kiri Nah, untuk di bagian belakang Lampunya Juga udah full LED Lampu sein belakangnya Juga udah Sequential Ada rear spoiler Dengan LED Stop Lamp Kemudian Dia ada Wiper Yang ada Di balik Spoiler Ini ya Kemudian Kaca belakangnya Juga udah ada Defogger Atau Pemanas kaca Lalu Disini Juga ada Kamera Untuk Digital Mirror Disini Yang ini Kameranya ya Lalu Ada kamera parking Dan bagasi Belakangnya Juga dia Udah elektrik Ini dia Tampilan Dari belakang Nah, untuk bagasi Belakangnya ini Dia membukanya Ada tiga cara Yang pertama Manual Kita angkat Kita pencet Handlenya Lalu Bagasinya akan terangkat Yang kedua Dia ada tombol Nanti kita akan lihat Di dalam kabin Dan yang ketiga Bisa dari remote Oke, ini dia Model kunci Dari Toyota Alphard Nah, ini Tombol untuk Lock Kunci Unlock Pintu Kemudian Ini untuk Membuka Pintu sliding door Kiri Pintu sliding door Kanan Pintu bagasi Belakang Di paket penjualannya Dia dapat dua set Nah, kita tes Fitur auto folding Oke Sudah bisa digunakan Nah, kita akan tes Untuk tombol Membuka Pintu baris kedua Dan kita akan tes Untuk membuka bagasi Oke Nah, untuk door trimnya Dia sudah berbahan soft touch Ada aksen wood panel Dan bahan Kulitnya itu Dia berwarna beige Kaca Sudah All auto Ada Memory seat Disini Jadi teman-teman Kalau mau atur Posisi kursi Yang sesuai dengan Posisi pengemudi Atau posisi drivernya Bisa diatur disini Agar Ketika Berganti driver Teman-teman tinggal pencet Memory seatnya aja Lalu disini Ada kisih-kisih AC Ada cup holder yang bisa ditutup Dengan aksen wood panel Kemudian ada Tombol untuk power door off Jadi ketika teman-teman pencet Semua electrical pintu Dia akan Mati Jadi semuanya Akan menjadi manual Ketika dipencet Untuk disini adalah Tombol auto high beam Dia akan berfungsi Ketika teman-teman Perjalanan malam hari Dia bisa menyesuaikan Pancaran sinar Terhadap Pengendara yang ada Di depannya Ini adalah salah satu Fitur dari Toyota Safety Sense Kemudian ini adalah Tombol start-stop engine Disini ada Laci penyimpanan Untuk coin Untuk kartu Bisa Untuk membuka Cup mesin Ada di Tua sebelah kiri Tangki bahan bakar Di sebelah kanan Tombol pedalnya Ada dua Karena dia Transmisinya Udah CVT Lalu kursinya Dia udah elektrik Dan udah Dilapis kulit Setirnya juga sama Dia udah elektrik Eh sorry Untuk setirnya Sorry Untuk setirnya Dia bukan elektrik ya Maksud saya Setirnya udah kulit Pengaturannya udah Teleskopik Dan tilt Nah Fitur baru Di Alphard Improvement 2021 Adalah Adaptive Cruise Control Yang full speed Nah full speed itu apa Full speed itu Jadi Sementara Yang sebelumnya itu Untuk aktifkan Fitur Cruise Control Itu harus di kecepatan Minimal 40 km per jam Tapi Di Alphard Improvement itu Dia bisa dari Kecepatan 0 atau 1 km per jam Jadi Fitur ini Bisa digunakan Di Kemacetan ya Teman-teman Nah kemudian Headlampnya Masih auto Kita pasti Lalu Improvement kedua Adalah Di Head unitnya Nah di Head unitnya Nanti kita akan bahas Juga ya Kita akan coba Start mobilnya ya Oke Kita udah ada Di dalam kabin Toyota Alphard Tipe G Improvement 2021 Kita akan coba Start Jangan lupa Inject rem Lalu Tekan tombol Start Nah ini dia Desain dari Kombination meternya Disini ada Takometer Ada speedometer Dan yang berkedip itu adalah Tanda untuk Tire Pressure monitor Atau Tanda untuk Memberikan Tanda untuk Tekanan angin Di bandnya Nah jika berkedip ini Berarti dia tekanannya Belum sesuai Nanti sebelum delivery Kita akan pastikan Tekanannya Sesuai Dengan standar Sehingga nanti Tandanya juga akan hilang Kemudian MIDnya ini Ada apa aja Yang pertama Dia ada Rata-rata penggunaan Bahan bakar Konsumsi bahan bakar Lalu Ini untuk range Dan Rata-rata kecepatan Lalu ada Eco indicator Lalu ada Tire pressure Monitor ya Nah ini Disini dia udah Memberikan informasi Karena dia berkedip Berarti dia Ada malfunction Tapi malfunction disini Dia di Informasikan bahwa Tekanan bandnya Dia belum sesuai ya Nanti disetting ulang Sebelum delivery Maka Fungsinya akan normal kemari Dan tandanya akan hilang Lalu ada Digital speedometer Kemudian Nah di tombol ini Adalah untuk Tombol MID ya Jadi ini Untuk geser ke menu Berikutnya Ada di sebelah kanan Dia ada Line departer Warning Jadi ketika Teman-teman aktifkan Adaptive cruise control Maka Line departer warning ini Dia akan berfungsi Ketika teman-teman Berkendara di jalan tol Dia akan memberikan Asis Kalau teman-teman Terlalu Berjalan di sebelah kiri Atau di sebelah kanan Dan dia tidak sesuai Sama Guideline nya Kan di jalan tol Kan ada jalan Ada garis-garisnya gitu ya Nah teman-teman Berkendara kan memang Harus presisi di tengah-tengah Nah ketika Teman-teman Stirnya itu Bergeser ke sebelah kiri Atau ke sebelah kanan Si line departer warning ini Dia akan memberikan informasi Nah sensor-sensornya Itu semuanya ada di Kamera depan sini ya Nah jadi teman-teman Untuk berkendara di Toyota Alphard ini Udah dipastikan Lebih Aman Nah ini salah satu bagian dari Toyota Safety Sense 2.0 Nah dia ada Outside Temperature Ada Kemudian dia Ini adalah Untuk idling start-stop Idling start-stop ini adalah Fitur dimana Mobil ini Dia akan Mati Mesinnya Ketika Dalam kondisi yang Dayanya cukup Jadi untuk menghemat Bahan bakar Di kemacetan Dia akan Mati Mesinnya Sehingga Emisi gas buangnya Akan diredam Konsumsi bahan bakarnya Juga akan Berkurang Gitu ya Nah tombolnya Itu ada Di sini Untuk menonaktifkannya Tapi defaultnya Dia akan selalu aktif Lalu Di sini adalah Tombol Untuk Kontrol AC belakang Jadi teman-teman Kalau misalkan Mau atur Di sini Juga bisa ya Jadi di sini Teman-teman Indicatornya Bisa Dibaca Di sini Sorry Dia belum bisa Untuk atur Dia hanya bisa Untuk Indicator Jadi Untuk memastikan Nyala atau Enggaknya Teman-teman Bisa cek Di sini Nah di sini Message Kalau ada itu Nah di sini Semua pengaturan Ada di sini Oke Nah Setirnya sendiri Dia udah Dilapis Wood panel Di sini Nah dia udah Ada panel kayu Warna coklat Gini ya Untuk sebelah kiri Adalah tombol Untuk pengaturan audio Wipernya juga Dia udah Auto Nah jadi ketika Ada Air hujan Nah Rain sensornya Dia akan Bekerja Secara otomatis Jadi Wipernya gak perlu Kita gerakan Tuasnya Dia juga bisa Di fitur auto Nah di bagian sini Adalah Untuk Terang Redupnya Combination meter Nah ini untuk Auto trip Gitu Oke Kita akan Geser Ke bagian bawah Di sini ada Tombol untuk Mengaktifkan Adaptive cruise control Jadi cara untuk Mengaktifkannya Tinggal Ditekan tombol ini aja Maka di sini Akan Diberikan Tanda Warna hijau itu Dan Dia udah Ready Untuk Digunakan Untuk Menonaktifkannya Tinggal Dipencet sini Nah ini Tombol untuk Line departure warning Dan ini untuk Tombol Pre-collision Pre-collision ini adalah Fitur yang Memungkinkan Kendaraan Menjaga jarak aman Dengan kendaraan Di depannya Dan ketika Kendaraan di depannya Berhenti Dia akan Memberikan akses Pengereman Secara Elektronik ya Jadi dia akan Memaksa Mobilnya Untuk berhenti juga Untuk menghindari Tabrakan Setirnya udah Dilapisi kulit Oke Kita akan Geser ke Fitur improvement Kedua Oke Untuk fitur improvement Kedua Di Alphard 2021 ini Adalah Head unit Yang sudah support Android auto Dan apple carplay Kita confirm dulu ya Kita skip Kita skip lagi Nah disini Dia udah support Android auto Sama apple carplay Tinggal Dicolokan Menggunakan Kabel data Handphone Teman teman Kemudian Disini juga Sudah ada Fitur NFC Untuk Mengecek Saldo Dari Kartu prepaid Nah disini Kalau di Alphard Dia Langsung Di tap Karena dia Tidak nampil Disini Prepaid Jadi ketika Ditempel Dia nanti Akan langsung Muncul Nah disini Jadi bisa Untuk E-money Dari bank mandiri Dan BCA Dengan Kartu flashnya Oke Di Head unitnya ini Juga Ada fitur Bluetooth Udah pasti Kemudian di media ini Teman teman bisa Puter radio Kemudian Kalau misalkan Teman teman Udah colok Kabel data Atau Udah koneksi Ke bluetooth Sourcenya bisa diganti Jadi bisa USB Radio Atau Bluetooth Lalu Untuk di video Teman teman Juga bisa puter video Tapi filenya harus Dipindahin dulu Ke USB Format filenya MP4 Kemudian Gambar juga sama Teman teman bisa buka Di head unitnya ini Nah ini dia Tampilan Untuk Kamera 360 nya Jadi Dia Akan Memberikan tanda Kalau misalkan Mepet ke benda Dan dia udah ada Read lines nya Nah lalu Disini ada Laci penyimpanan Terbuka Ada tombol Hazard Lalu ada AC Yang cara Pengoperasiannya Hanya Dengan tombol Kapasitif Jadi disentuh aja Nah disentuh Dia Untuk pengaturan Kecepatan Blower nya Dia ada di Tombol yang ini Ini untuk Arah semburannya Dan ini Untuk Mengaktifkan Atau Mengatur AC Di bagian Belakang Nah ini Temperature nya Disini udah Digital juga Udah auto Climate Teman teman Untuk atur Temperature Ada disini Karena dia Udah dual zone Jadi Dia bisa diatur Berbeda ya Lalu Untuk Di bagian Bawah ini Dia Tanda Untuk Tombol AC Disini Adalah Untuk Pengaturan Jam Pengaturan Jam Yang ada Disini Lalu Transmisinya Sudah CVT 7 speed Disini Ada Laci Penyimpanannya Dia Sudah Ada Manual Mode Nah Dia Ada Tanda Manual 1 Kemudian Untuk Ini Adalah Tombol Atau Kolom Yang Dipakai Untuk Shift Lock Jadi Untuk Parkir Paralel Ini Harus Dicongkel Terlebih Dahulu Lalu Dimasukkan Kuncinya Dan Dia Bisa Ditekan Shift Lock Agar Parkir Paralel Agar Teman Teman Bisa Parkir Paralel Lalu Disini Ada Electric Parking Brake Ada Auto Brake Hold Ini Yang Tadi Edling Start Stop Vehicle Stability Control Dan Eco Mode Nah Kalau Eco Mode Aktif Berarti Tenaganya Akan Berkurang Tapi Bahan Bakar Konsum Bahan Bakarnya Akan Lebih Hemat Oke Kemudian Untuk Di bagian Bawah Sini Dia Ada Dua Tombol Ini Kalau Teman Teman Lihat Dan Ada Gambar Kursi Terus Gambar Kipas Nah Ini Adalah Tombol Untuk Mengaktifkan AC Di Kursi Nah Jadi Ketika Dia Aktif Hijau Di Bagian Yang Perforated Ini Yang Bolong Bolong Ini Dia Akan Keluar Suhu Dingin Untuk Sebaliknya Dia Kesebelah Kanan Dia Akan Keluar Suhu Yang Hangat Jadi Teman Teman Kalau Di Malam Hari Itu Dia Bisa Mengatur Suhu Yang Ada Di Kursi Juga Bukan Cuma Suhu Di Kabin Disini Ada Laci Penyimpanan Bisa Ditutup Dan Dipakai Untuk Cup Holder Nah Cup Holdernya Bisa Dilepas Untuk Gelas Atau Tempat Yang Lebih Besar Disini Ada Padnya Lalu Bisa Dibuka Konsol Box Ini Dari Dua Sisi Dan Di Dalamnya Terdapat Fitur Wireless Charging Pad Nah Ini Untuk Mengaktifkannya Kemudian Dia Juga Bisa Dibuka Dari Sisi Sebelah Kanan Seperti Gitu Ya Nah Disini Juga Ada Laci Penyimpanan Glove Box Dan Dia Untuk Aparnya Untuk Toyota Alphard Itu Sudah Model Yang Flare Seperti Ini Di Sisi Sini Juga Ada Cup Holder Kemudian Airbag Udah Keliling Di Setiap Pilar Ada Di Dashboard Ada Di Setir Ada Di Lutut Pengemudi Juga Ada Nah Teman Teman Kalau Lihat Disini Ada Tombol Untuk Geser Kursi Fungsinya Apa Kalau Teman Teman Lagi Duduk Di Belakang Tinggal Digeser Aja Kursinya Tidak perlu Minta Tolong Orang Yang Duduk Di Depan Atau Biasanya Kalau Alphard Jarang Owner Duduk Di Depan Jadi Dia Untuk Menggeser Kursinya Agar Posisi Duduknya Lebih Nyaman Jadi Untuk Di Baris Pertama Di Bagian Bawah Kita Bahas Semua Kita Geser Ke Bagian Atas Disini Ada Digital Mirror Digital V Mirror Ini Cara Pakainya Gimana Ini Ada Tuasnya Kalau Kita Geser Kedepan Maka Dia Akan Tampil Citra Kamera Yang Tadi Kita Lihat Di Kaca Bagasi Belakang Nah Ini Untuk View Normal Kemudian Disini Ada Penyimpanan Untuk Kaca Mata Ada Lampu Kabin Kemudian Ini Untuk Tombol Membuka Dan Menutup Pintu Baris Kedua Ini Untuk Membuka Moon Roof Di Belakang Dan Ini Untuk Menutup Dan Membuka Bagasi Ini Lampu Bacanya Kemudian Di Vanity Mirrernya Juga Sudah Ada Sudah Dilengkapi Sama Lampu Di Sisi Kiri Juga Sama Nah Untuk Sunroof Di Depan Ini Dia Bukanya Masih Manual Jadi Teman Teman Mesti Teken Teken Ini Yang Di Jari Telunjuk Saya Diteken Aja Terus Didorong Ke Atas Maka Dia Akan Terbuka Untuk Menutupnya Tinggal Ditarik Aja Teman Teman Tidak Usah Khawatir Bocor Karena Ini Dia Dibikin Sedemikian Rupa Agar Tidak Terjadi Kebocoran Dan Ini Bagian Dari Warranty Kalau Sampai Ada Terjadi Kebocoran Jadi Untuk Di Kabin Depan Udah Cukup Ya Penjelasannya Kita Akan Geser Ke Baris Kedua Untuk Membuka Baris Kedua Ini Atau Juga Bisa Menekan Tombol Ini Ditahan Nah Dia Akan Terbuka Nah Ini Dia Yang Dicari Oleh Pembeli Atau Pemilik Toyota Alphard Yaitu Kenyamanan Kabin Di Baris Kedua Oke Jadi Kursinya Dia Udah Dilengkapi Sama Senderan Kepala Disini Jadi Kalau Teman Teman Yang Mau Beli Atau Owners Yang Mau Beli Itu Ketika Perjalanan Jauh Atau Ketika Capek Di Perjalanan Bisa Istirahat Di Mobil Ini Dia Juga Ada Fervorated Disini Nah Ini Adalah Tombol Untuk Lampu Baca Ini Tombol Untuk Heater Jadi Kalau Malam Hari Cuacanya Terlalu Dingin Teman Teman Bisa Nyalakan Heater Dan Ini Pengaturan Untuk Senderannya Elektrik Bagian Bawahnya Untuk Senderan Betis Dia Juga Oke Untuk Improvement Yang Ketiga Adalah Adanya Tombol Disini Sorry Bukan Tombol Maksudnya Disini Adanya Port USB Untuk Charging Dan Udah Ada Type C Juga Jadi Bukan Cuman Kabel USB Tapi Type C To Lightning Atau Type C To Type C Juga Udah Bisa Dan Dia Udah Fast Charging Kemudian Di Sebelah Kirinya Ada Colokan USB Biasa Oke Disini Ada Laci Penyimpanan Disini Juga Oke Nah Untuk Toyota Alphard Juga Dia Udah Memiliki Rear Seat Entertainment Yang Cukup Lebar Layarnya Jadi Dia Juga Bisa Nanti Digunakan Untuk Mirakes Lalu AC Lalu Udah Nano E Atau Udah Air Purifier Lampu Kabin Semuanya Udah LED Dan Dia Ada Lampu Sorry Ini Lampu Baca Nah Lampu Kabin Ini Bisa Berubah Warna Dia Ada Pilihannya Kurang Lebih Sekitar 16 Warna Jadi Dari 16 Warna Itu Teman Teman Bisa Pilih Warna Yang Paling Sesuai Atau Paling Cocok Dengan Warna Yang Teman Teman Suka Kemudian Udah Ada Curtain Selain Curtain Dia Juga Udah Ada Window Shade Jadi Dia Double Jadi Window Shade Ditutup Curtain Juga Bisa Ditutup Untuk Akses Baris Ketiga Teman Teman Bisa Lewat Jalan Sini Atau Lewat Ininya Digeser Kedepan Tuas Ada Disini Atau Lewat Sini Dan Ini Dia Layout Dari Baris Ketiga Oke Ini Dia Layout Dari Baris Ketiganya Nah Dia Untuk Ngelipat Kursi Di Baris Ketiganya Teman Teman Bisa Angkat Tuasnya Disini Lalu Dia Pastikan Di Bagian Belakang Ini Diangkat Juga Nah Ini Gak Bisa Karena Dia Itu Harus Geser Ke Tanda Yang Putih Ini Jadi Teman Teman Mesti Geser Dulu Nah Jadi Teman Teman Bisa Geser Dulu Ketanda Yang Putih Digesernya Pake Tombol Yang Ini Untuk Sliding Dan Dia Baru Bisa Diangkat Tuh Ya Kalau Kalau Dia Tidak Di Garis Yang Putih Barang Ini Dia Kursinya Gak Akan Bisa Dilipat Gitu Ya Teman Nah Di Bawah Sini Dia Juga Ada Laci Penyimpanan Untuk Ban Serep Yang Masih Temporari Dia Ada Ruangan Untuk Disini Tempat Penyimpanan Toolkit Disini Ada Lampu Dan Disebelah Sini Kosong Disebelah Sini Juga Kosong Oke Ini Dia Layout Dari Toyota Alphard Oke Teman Teman Silahkan Untuk Teman Teman Yang Order Yang Mau Order Bisa Hubungi Saya Kontak Saya Lampirkan Di Description Jadi Terima Kasih Teman Teman Udah Nonton Sampai Selesai Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Salam Tidak Tidak Tidak